Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda, tanggal 19 April 2022. Untuk pertama kalinya, Anita bertemu dengan Nayaka. Pada episode kali ini di rumah sakit, Reno tengah kebingungan antara sang ibu Anita kondisinya semakin parah. Dokter mengatakan bahwa semenjak pemeriksaan terakhir yang mereka lakukan minggu lalu, kondisi Anita semakin memburuk. Anita yang baru saja keluar dari rumah sakit, berencana untuk pergi sebentar. Reno yang tahu kondisi ibunya memburuk segera melarang Anita untuk pergi dan jangan berbuat anak aneh. Namun Anita tetap ingin pergi dan berjalan tidak berbuat anak aneh. Ternyata dugaan Reno benar. Anita tengah pergi untuk membeli racun yang akan ia berikan kepada istri Satria. Awalnya Anita hanya ingin membeli racun saja. Namun saat akan pulang, tiba-tiba ia bertemu dengan Nayaka. Anita pun segera mengajak ngobrol Nayaka. Namun Abimana malah melarang Nayaka untuk berinteraksi dengan Anita. Anita sendiri sudah mulai meracuni istri Satria. Hingga mengakibatkan bayi yang dikandungnya mengalami kontraksi yang cukup parah. Hal ini membuat Satria bersedih dan Anita tidak menyanyiakan kesempatan untuk mendekatinya. Sementara itu, di rumah Abimana tengah gunda gulana memikirkan nasib David. Abi membayangkan seandainya ia dari dulu mendukung hubungan David dengan Alek. Mungkin sekarang David bisa menikah dengan Alek. Kinanti yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa tidak ada gunanya menyesali. Di sisi lain, keberadaan David dan Alek ini sudah diketahui oleh Andre. Saat David dan Alek tengah berfoto-foto, anak buah David segera menghampiri mereka berdua dan menangkap keduanya. David dan Alek kemudian dibawa menemui Andre. Di sana Alek menyerahkan diri ke Andre agar bisa menyelamatkan David. Oh iya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin di sini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak, bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami. Di sini, setiap investasi dari Anda, kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Misalnya di sini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta, atau bahkan 1 miliar sekalipun. Kalau kalian investasi 100 juta, berarti di sini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Semisal, kalau kalian investasi 100 juta, kalian akan mendapatkan 10 juta. Kalau kalian investasi 200 juta, kalian akan mendapatkan 20 juta. Dan sampai kalian investasi 500 juta, berarti di sini kalian akan mendapatkan 50 juta. Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah. Dan hasil investasi Anda pasti akan cair ke rekening Anda tiap bulannya. Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami. Dan tentunya, uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya. Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu, bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568. Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar. Oke guys, semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami.